Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua Oke, sekarang udah hari Sabtu Tempatnya tanggal 17, kalau gak salah ya Dan posisi gue masih di daerah Sumba Tempatnya di Sumba Timur Dan sekarang udah jam 4 Kurang pagi Dan karena gue mau foto sunrise Di daerah Bukit Hiliwuku Dan waktu bulan, eh waktu tahun kemarin juga gue Sempet moto disitu, cuman Ya gak ada salahnya, kita coba lagi moto disitu Dan seperti biasa gue bilang ya Kita kalau foto lenscape itu kadang gak cukup sekali Kadang mesti berkali-kali untuk datang ke lokasi Terdapetin ya Momen langit yang terbaiknya gitu ya Untuk preparation mungkin gue cuman bawa lensa white Sama tele Karena disitu perbukitan Kadang ngambil detailing shape bukit-bukit itu agak sedikit bagus juga Oke nah, sekarang kita otw Karena kita mulai dijemput nanti jam 4 Let's go Baterai udah di cas belum? Ya Baterai udah di cas belum? Baterai? 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 Ya Uuh, diingin sih Amin Oke, ini kita udah sampai di spotnya And like usually Dan seperti last year juga sama di Sydney Kalau pagi itu udaranya dingin Padahal datarannya gak terlalu tinggi-tinggi banget Cuman Dingin Sebenarnya dinginnya karena angin juga sih Berasa semirir-semirir gitu angin ya Waktu tidur, gue bangun Tidur, gue bangun Sekarang sudah jam 5 lewat Dan dia sudah keluar ininya ya Nanti koanya ya? Iya Matahari semakin bersinar Sekarang coba kesini Serodot Gila, reverse GND berguna banget ya Di sumpah Reverse GND Di sumpah berguna banget Banget Eh, Hans Kaki tripod keliatan Nah Tahu ya Sudah Silahkan So, ini gue coba Ambilnya stitch ya Jadi gue ambil dari kini ke kanan Kayak mode panorama Gitu lah Biar ngambil sinerinya Agak lebih luas Jadi kita tinggal gabungin pas Atpost Pro Cuman kalau main stitching gini Saran gue shutternya jangan terlalu lambat Apalagi di saat momen kayak gini ya Karena kalau terlalu lambat Nanti ada perubahan warna Perubahan eksposur Agak signifikan So, better Shutternya jangan terlalu lambat Oke, sudah dapat Shutter 5 frame Pindah lagi Yang overlapnya Yang overlapnya 70 ya Ya, 70 Eh, 30, sorry Oke, dan ini Sekarang gue udah Menggunakan Lensel tele Ngambil detail di Perbukit-bukitannya Siapa, siapa Ayo, siapa, siapa Wanita si kupu Kupu malam Kupu malam Kupu malam yoi, ntar sini, kau kan terlalu dekat tas aku aja oke, ini kita masih foto, dan gue udah balik lagi menggunakan lensa wide ya, lensa 14-24 dan sekali kalau di kondisi kayak gini, kalau gue prefer enggak pakai ND karena kalau kalian lihat di langit, enggak ada pergerakan awan di bawah juga enggak ada pergerakan air jadi buat apa juga dilambatin, gitu kan shutternya jadi sedapetnya aja, sebalancenya aja tapi kalau GND, tetap pakai wajib karena itu buat ngebalance atas sama bawah ya terutama di kondisi bukit gini, kalau kalian lihat kan atas bawah itu kontrasnya berasa dan kalau kalian metering, selisihnya itu tinggi minimal 3 stop pasti ada nah itu makanya gue pakai yang reverse GND 0.9 sekarang pagi ini kita motor sambil ngopi nih, kayak gini nih tuh kayak gini tuh tajem?! tajem lesanya tajem lesanya disitu aja D, yang landai, yang rata Dapatnya di 70oh? jadi kan warnanya kontras aku nggak pakai langit GND nya diangkat diatasin aja keluarin dari frame nah shutternya naikin dikit om itu ya apa arah kameranya jadi si pohonnya di road kanan bawah nah itu baru GND nya kontrol buat langitnya dikit kebanyakan baru metering dibikin under satu apa under dua stop speednya aja naikin nah tuh cahainya bagus tuh nyala pohonnya tuh kontras kan nah sekarang agak di-zoom nggak usah pakai langit tapi anglenya turunin dikit si Hans kalau mau to ke langit bisa dapet sun start tuh lensanya kamu arahnya ke matahari dapet bintang harusnya taruh dia sebelah saja oh cakep tuh shadownya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita balik ke parkiran di sana patungnya nambah lagi Hans, piarah kuku, patungnya nambah lagi sebenarnya piarah kuku juga bagus buat Milky Way Om apa Milky Way disitu termalem, piarah kuku, mau lihat dulu ga Om, deket dari sini ya kita ke situ dulu mampir udah ga ada pohon-pohon disini tuh dulu sini banyak pohon kan, yang kita foto disini juga yang kita sempat mau milky way disitu oke, udah sampai di hotel lagi udah sarapan sekarang waktunya kita istirahat mandi jadi video hari ini kita selesakan dulu sampai disini sampai ketemu di next video terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati